Hai Nah lihat nih teman-teman di atas ada musiknya nih ya kita klik klik ya Nah seperti ini nah kita coba charging Nah sekarang sudah seperti ini enggak ada lagi notifikasi tadi ya kemudian musiknya juga kalau bisa kita exit Nah kalau misalkan seperti ini aja ini kalau kita klik ini ada lagi nih Nah ini kita bisa ambil screenshot nah teman-teman keren banget kan bisa ambil screenshot kembali lagi bersama saya di channel wajikta tutorial Oke di video kali ini di sini teman-teman saya akan memberikan rekomendasi untuk a dynamic Island ya sebelumnya kita sudah bahas Dynamic Spot itu udah keren banget Nah di sini ada lagi yang terbaru di Playstore dan unduhannya sampai 1 juta kali unduhan teman-teman seperti apa sih Dynamic Ironnya langsung aja kita coba praktekan di Poco X3 NFC saya ini teman-teman ya oke langsung aja disini kita download dulu aplikasinya ya kita download aplikasinya langsung aja teman-teman disini ketikan Dynamic seperti ini ya Dynamic Island Nah seperti ini ya Island nah ini nih yang paling atas teman-teman lihat yang paling atas dari Grace Mobile produktivitas dan sudah 1 juta kali unduhan lebih teman-teman langsung aja kita coba install ya ini ini besarnya cuman 4,8 MB langsung aja kita coba install teman-teman nanti langsung aja cari di Playstore ya Oke kita coba dan tampilan awalnya seperti ini teman-teman kita coba lihat Oke tampilan awalnya seperti ini dan ada iklannya ya seperti itu karena ini versi gratis teman-teman ya langsung aja disini kita turn on-kan aja ya turn on-kan saja seperti ini dan disini kita harus masuk ke aksesibilitas dan ini memang harus teman-teman karena aplikasi ini nanti akan menampilkan notifikasi dari sistem jadi ibaratnya ini adalah aplikasi pihak ketiganya untuk menampilkan item dengan menggunakan ah pernik-pernik ataupun menggunakan apa ya gitu ya jadi model-model tertentulah seperti itu kayak Dynamic Island ini gitu teman-teman ya Nah kalau misalkan teman-teman diarahkan ke aksesibilitas langsung menuju ke aplikasi yang didownload selanjutnya disini ada Dynamic Island dan disini kita aktifkan aja teman-teman yang atas ya ini aktifkan aja ada notifikasi seperti ini ini diabaikan saja temen-temen ya karena ya ini sih untuk tadi kata saya ya supaya si aplikasi ini tuh membantu aplikasi sistem menjadi ada notifikasi ya seperti itu dengan tema Dynamic Island langsung aja kita pilih oke nah kalau sudah dia akan langsung otomatis aktif disini muncul di sini teman-teman ya ini keren banget langsung aja back kemudian back lagi kita back lagi dan disini kita bisa setting-setting Nah untuk notifikasi kita coba klik ya kita apa ini dalamnya nih Nah untuk notifikasi kita aktifin teman-teman ya biar nanti tuh ada notifikasi seperti kayak musik kemudian ada WhatsApp ataupun telegram teman-teman akan muncul di sini langsung aja kita oke nah cari aplikasinya Dynamic Island nya yang ini ya cari kita klik kemudian kita pilih dan pasti di sini ada juga notifikasi karena nanti si aplikasi ini akan membaca SMS notifikasi pesan instan dan juga seluruh notifikasi itu teman-teman ya langsung aja kita klik izinkan kemudian kita pilih Oke seperti ini ya kalau sudah seperti ini Nah teman-teman teman-teman sebetulnya disini bisa kita setting ya Nah notifikasi yang tidak pernah mengeluarkan suara atau getaran ini sebetulnya dipilih yang real-time percakapan SMS pesan teks komunikasi lainnya jadi nah ini teman-teman bisa dipilih aja lah jadi mau yang mana kalau saya disini coba aktifin semua aja seperti ini kemudian kita back kalau udah kemudian kita aktifin ya pastinya ininya taruh kebek dulu ya bentar-bentar ini nah ini tadi enggak mau dia enggak mau akses jadi kita harus back dulu kita klik lain notifikasi dan sekarang sudah aktif ya kemudian sini ada quick replay ini ada quick replay nih jadi langsung ketika ada notifikasi kita klik bisa langsung membalas ataupun melihat seperti itu ya si er notifikasinya kita coba klik nah disini kita coba nah ini contoh nih disini ada keterangannya ini lebih jelas nih jadi disini bisa langsung membalas chat ya seperti itu langsung ketika membuka aplikasi seti kita pilih yang atas aja ya Nah kalau misalkan pilihan atas temen-temen disini harus beri premium gitu kan coba aja disini oke nah disini untuk beli premium atau donate nih kita bisa nih ya 28.000-1 juta nih wu mantap ya Jadi kalau misalkan kita beli yang 28.000 itu kita akan mendapatkan fitur premiumnya tetapi disini ada iklannya gitu teman-teman kalau kalau misalkan pingin lebih lengkap enggak ada iklannya pertama beli yang 40.000 gitu ya Oke kita coba aja tanpa donate ya langsung aja kita back kemudian disininya kita sudah pilih kemudian untuk di-delete notification nya disini auto selanjutnya kita back nah disini ada display kalau display disini ini ini berhubungan dengan si not notice nya di atas nih ya Nah ininya kita coba atur aja nih kita mau pilih yang segimana nih kalau terlalu besar kita coba bisa kecilin contoh ya seperti ini Nah kalau misalkan ini terlalu atas kita coba kebawahkan sedikit ya ke bawah ini ke bawah nah gini kalau move katanya ya Nah ini kita bisa geser-geser tuh mau dimana nih mau ditempatkan ya Nah kita pilih aja sesuaikan Nah kalau udah nih pas nggak kira-kira kalau nggak pas kita geserkan lagi ya harus bener-bener presisi tengah-tengah seperti itu teman nah ini kayaknya udah deh udah ya Nah ini udah selanjutnya disini kita back lagi Nah kalau udah disini ada gesture kita klik gesture Nah di sini teman-teman ini sebetulnya langsung aja ya mau pilih volume A bawah volume atas terserah ini teman-teman jadi ini udah aja default aja seperti ini untuk settingannya nah kemudian kalau udah udah selesai ini sudah aktif teman-temannya untuk notification-nya Nah sekarang di sini kita coba buka musik kita putar musik apakah ada di atas notifikasinya ataupun ada animasinya langsung aja kita masuk ke musik kita coba play musiknya wuuh keren teman-teman kita coba ini back ya Nah lihat nih teman-teman di atas ada musiknya ini ya kita klik kita klik ya Nah seperti ini back lagi wih animasinya keren tuh ya udah mulai bagus sekarang ya sebelumnya ini enggak seperti ini teman-teman Oh animasinya keren kemudian kalau misalkan kita coba lihat di pesannya di telegram misalkan teman-teman nah contoh disini ini di pesan nih ya kita coba lihat nih di pesan ini keren banget pesan wih keren kemudian kita coba ke musik lagi bisa ya ini keren banget teman-teman kemudian kita coba lihat disini untuk di efek ataupun di casenya bagaimana kalau kita charge teman-teman ya Nah kalau misalkan kita coba charge seperti ini teman-teman kita coba lihat ya nih kita coba charge nih Nah kalau charge seperti ini cuman ini ada notifikasinya jadi double nah disini saya sudah buat juga tutorialnya di channel ini bagaimana cara menghilangkan supaya tidak keluar efek dari chargingnya charging bawaannya ya teman-teman teman-teman karena ini baru saya reset untuk si Poco XC NFC nya jadi masih default semuanya jadi disini kita akan coba matiin dulu untuk si bagian tadi animasi chargingnya teman-teman Nah teman-teman disini masuk ke dalam layar kunci kemudian disini ada menampilkan animasi pengisian daya ini matiin aja seperti ini kemudian kita coba tes lagi teman-teman ya kita coba klik lagi kita coba tes charging disini ya bentar nah kita coba charging nah sekarang sudah seperti ini nggak ada lagi notifikasi tadi ya default dari charging bawaan Xiaomi nya Oke nah kemudian disini kita coba lihat ya teman-teman pesan-pesan semuanya exit nih tuh numpuk-numpuk semua disini ada pesan-pesannya kemudian musiknya juga kalau misalkan kita exit Nah kalau misalkan seperti ini aja ini kalau kita klik ini ada lagi nih nah ini kita bisa ambil screenshot nah teman-teman keren banget kan bisa ambil screenshot dan kalau misalkan kita coba klik sini dan ini ini kita bisa langsung masuk ke pengaturan harusnya bisa masuk nih teman-teman ke pengaturan mungkin ini masih ada bug ya ataupun kita coba matiin layar ya tetap lagi gitu teman-teman ya kita matiin layar buka lagi seperti itu ya ini keren banget sih kalau menurut saya untuk di Dynamic Island yang ini udah mulai benar-benar mirip lah seperti itu ya Nah biar lebih menarik setelah tadi kita coba setting-setting untuk Dynamic Island nya seperti ini kita ubah temanya teman-teman tentunya ya kita ubah temanya disini ada beberapa tema rekomendasi dari saya nih teman-teman bisa dicoba di download ya masuk ke dalam aplikasi tema kemudian nanti teman-teman cari aja tema iPhone Max ya yang yang ini atau iOS 16 konsep atau A14 kalau saya sih lebih seneng yang A14 ini teman-teman ya langsung aja kita terapkan ya temanya Oke kita coba lihat nah ini kita coba terapkan nah ini sudah ter-scape ya temanya nah tema diterapkan katanya seperti itu ya Nah kalau udah kita coba aja lagi dia tiski ini ke bawah ataupun ke homescreen nya Nah tampilannya jadi seperti ini teman-teman ini jadi lebih menarik ya cuman disininya teman-teman bisa lihat ini terlalu banyak icon nah ini iconnya terlalu banyak harusnya kan empat nih ya kita sesuaikan ada sih teman-teman tinggal masuk aja ke pengaturan ke pengaturan peluncurnya pilihnya disini yang 4x6 pilih yang ini ya Nah seperti ini kemudian ini kita pilih seperti itu ya tabek kita cari widget Nah kalau misalkan ada widget-widget yang keren boleh tuh dimasukkan teman-teman ya cuman sayangnya disini widget yang jam nggak ada nih teman-teman teman-teman disini ya saya belum nemu teman-teman untuk widget yang kotak seperti yang jam itu ya itu bisa diaktifkan juga dengan menggunakan aplikasi fold cuman sayangnya disini saya belum coba untuk di Poco X3 NFC dan selalu gagal di Poco Launcher teman-teman itu juga nggak tahu tapi kalau misalkan di Mioi Launcher itu bisa ya untuk seperti jam-jam kotak seperti itu kayak widgetnya punya iPhone teman-teman seperti itu aja mungkin di video kali ini terkait tadi ya ini ada update baru ataupun aplikasi baru yang recommended nah pokoknya ini keren banget teman-teman untuk Dynamic Islandnya nih keren ini hampir mirip seperti aslinya dan juga ini saingan berat dari Dynamic Spot nanti kita coba bandingkan lah teman-teman ya untuk tema ini dan juga tema Dynamic Spotnya Oke itu aja mungkin ini di video kali ini sampai ketemu lagi di video selanjutnya hai 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 hai